Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsi Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsi Al-Fakir Channel. Tahukah Anda bahwa jauh-jauh hari sebelum terlahir ke dunia manusia sudah terikat perjanjian dengan Allah? Dan tidak ada satu Rasul pun kecuali mengingatkan janji itu sebagaimana dibenarkan di dalam Al-Quran? Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu dan sesungguhnya dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang yang beriman. Quran Surat Al-Hadid Ayat 8 Kapan perjanjian itu dilakukan? Setelah kakek moyang manusia yaitu Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Demikian yang tersurat dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Sewaktu menciptakan Nabi Adam Allah mengusap punggungnya maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam hingga hari kiamat. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya mereka disodorkan kepadanya Adam pun bertanya Wahai Tuhan siapakah mereka? Allah menjawab mereka adalah keturunanmu. Pada saat seluruh calon keturunan Adam alaihi salam dikeluarkan dari punggungnya Allah mengambil janji dan sumpah setia mereka. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 172 Sehingga tidak akan berdiri kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah kesaksian dan janjinya itu terlahir ke dunia. Lantas apa isi perjanjiannya dan apa tujuannya? Lanjutkan ayat tersebut mengatakan Allah berfirman Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 172 Sumpah serupa juga diambil Allah dari para nabi Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dari kamu sendiri dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahjab ayat 7 Namun perjanjian Allah dengan para nabi bukan soal menuhankannya melainkan soal saling meneguhkan antara satu nabi dengan yang lain soal penyampaian risalah dan tugas-tugas kenabian lainnya. Riwayat lain menyatakan janji itu tentang pertama kali Nabi Muhammad SAW diciptakan namun yang paling terakhir diutus. Lantas mengapa kemudian manusia ingkar janji menyimpang dan kufur? Itulah sifat manusia mereka lupa atas janjinya sendiri di hadapan rob mereka makanya Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan janji itu sehingga tidak ada hujah bagi mereka untuk tidak beriman saat ditagih janji pada hari kiamat kelak Tak lagi ada alasan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini Quran Surat Al-A'roh ayat 172 Dari ayat dan hadis tadi dapat dipetik beberapa pelajaran Setelah menciptakan Adam alaihi salam Allah mengeluarkan seluruh calon keturunannya tidak akan berdiri kiamat sebelum seluruh keturunan itu terlahir ke dunia Saat seluruh calon keturunan Adam alaihi salam dikeluarkan Allah mengadakan perjanjian dengan mereka Dalam perjanjian itu manusia sudah berjanji untuk menuhankan Allah Secara tak langsung mereka juga berjanji untuk tak menyukutukannya tidak menyembah kepada selainnya tidak meminta kepada selainnya dan seterusnya Manusia memiliki sifat lupa dan ingkar atas janji yang telah diungkapkannya Para nabi dan rasul diutus untuk mengingatkan janji manusia kepada Allah Di akhirat tidak ada alasan bagi mereka lupa janji atau lengah atas ketuhanan dan keesaannya Wallah wa'adam Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh